Oke, ini dia kita lagi ada di Pelabuhan Kale Adem di Morangke. Oke, lokasinya agak sedikit lebih jauh daripada Pelabuhan Morangke karena posisinya agak menjorok ke laut lagi sekitar 1 kg. Nah ini dia pelabuhannya. Nah kalau kalian mau beli tiket, ini tiketnya, lokal tiket, loket tiket transportasi kapal tradisional. Ayo, tidung, tidung, tidung. 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 Terima kasih. Untuk harganya ada di bagian bawah, kalau Pulau Kidung itu Rp45.000, Pulau Pak Harim Rp40.000, Pulau Pramuka Rp45.000, dan Pulau Harapan Rp55.000. Jadi bisa dibeli langsung, harganya lebih transparan. Terus kalau buat transportasinya dari depan, enggak deh. Kalau enggak naik angkot. Kalau enggak naik trans Jakarta juga ada. Ini nanti feeder-feedernya di sini. Cuma kayaknya bakal rambat banget kalau naik feeder basi dari sini. Terus kalau mau cari makan-makan ada di sini juga. Oke, banyak. 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 Ini berapa? Ini 8.000. Yang di dalam aja di sini. Banyak. Banyak. Satu. TTM nggak ada di sini ya? TTM nggak ada di sini ya? oh, nggak jauh ya? nggak jauh. Ini maak ojek. Oke, buat perjalanan Jawa paling penting itu adalah air minum. Terima kasih telah menonton.